Bisa Anda gambarkan situasi apa ini pihak kepolisian berupaya untuk memindahkan mobil? Atau ini adalah salah satu mobil yang sempat ditabrak oleh truk kontainer? Bukan, bukan. Memang saat ini 4 kasih telah kan banyak warga ataupun pengendara yang melintas ataupun warga yang menonton seperti itu. Sehingga kepolisian mencoba halau seperti itu untuk warga menjauh dari lokasi karena memang petugas dari satu-satunya pemerintah ini akan melakukan olah PKP agar tidak terjadi caudit seperti itu dengan banyaknya warga maupun pengendara yang melintas di lokasi kisahkan seluruh kontainer kekuatan besi ini. Saat ini juga polisi meminggirkan salah satu mobil untuk memberikan akses masuk kepada petugas gabungan yang berkepentingan untuk melakukan evakuasi siang maupun olah PKP di lokasi kecelakaan, ya Zino. Baik. Ligur, mungkin bisa kita perbaharui kembali data-data terkait dengan korban jiwa yang berada di depan sekolah dasar Kota Baru Bekasi, Jawa Barat yang diinformasikan bahwa sempat terjadi kecelakaan pada pukul 9.30 pagi tadi hingga mengakibatkan truk kontainer yang menabrak sejumlah warga dan sebuah tiang telekomunikasi. Kami akan terus pantau dan kami akan menunggu laporan Anda. Breaking News Kompas TV akan kami hadir kembali setelah jeda. Saya Harjuno Pramudito, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.